Bukan itu saja, yang lebih mengejutkan mereka adalah ada seseorang berpakaian hitam di belakang Kinsong. Bahkan wajahnya ditutupi jubah besar. Siapa lagi selain utusan sekte tersebut, Wu Qing? Namun, karena dia adalah seorang utusan, Wu Qing tidak pernah meninggalkan aulah utama selama puluhan tahun dia berada di sekte tersebut. Bagaimana dia bisa melanggar tabuh hari ini? Apa yang sedang terjadi? Tapi, semakin mereka memikirkannya, semakin mereka terkejut. Pada saat ini, Wu Yu, Zhang Yuying, dan yang lainnya bukanlah satu-satunya yang ada di tempat kejadian. Ada juga banyak murid sekte yang datang setelah melihat konflik antara kedua pihak. Orang-orang ini tentu saja terkejut juga. Di antara mereka, selain Zhang Yuying dan Wu Yu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat utusan Wu Qing sebelumnya. Bahkan Zhang Yuying dan Wu Yu hanya melirik Wu Qing dari jauh. Mereka tidak melihat wajahnya sama sekali. Tentu saja, meskipun dia berada di depan mereka, mereka tidak akan dapat melihat wajahnya dengan jelas. Salam, pemimpin sekte, Master Wu Qing, dan semua tetua. Pada saat ini, para murid ini buru-buru berkata. Secara logika, pemimpin sekte seharusnya menjawab mereka dan bertanya mengapa mereka berkelahi. Namun, yang mengejutkan mereka, pemimpin sekte itu tampaknya tidak punya waktu untuk peduli sama sekali. Sebaliknya, dia berjalan menuju murid baru itu. Apakah ada yang aneh dengan murid ini? Pikiran ini muncul di benak setiap orang. Namun, mereka tidak berpikir bahwa Lin Long memiliki kekuatan atau dukungan yang kuat karena dia masih sangat muda dan asing. Sebagai pihak yang menyebabkan masalah, meskipun raungan pemimpin sekte Kinzong ditujukan kepada mereka, Wu Yu tidak khawatir sama sekali. Ini karena dia sangat disukai dan dia punya alasan bagus untuk berurusan dengan Lin Long dan Zhang Yuying. Oleh karena itu, dia tidak takut sama sekali. Dia tidak takut, tetapi para pengikutnya takut. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kekuatan dan identitas Wu Yu. Pada saat ini, apa yang tidak mereka duga adalah setelah tiba di depan murid baru, pemimpin sekte Kinzong benar-benar berlutut. Tidak hanya pemimpin sekte, tetapi para tetua di belakangnya dan bahkan nabi juga berlutut di saat yang bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pemuda ini adalah tuan muda dari sekte terkuat di wilayah barat? Namun, mereka segera menyangkal dugaan ini karena meskipun pemimpin sekte itu datang secara pribadi, Kinzong, sebagai pemimpin sekte penyaringan Yin, tidak akan berlutut. Apa yang sedang terjadi? Siapa pemuda ini? Untuk sesaat, Wu Yu begitu ketakutan hingga keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Para pengikutnya sangat ketakutan hingga mereka mulai gemetar. Bagaimana mereka bisa menyinggung perasaan seseorang yang bisa membuat master sekte, sesepuh, dan nabi master berlutut. Saat ini, mereka semua menyesali tindakan mereka. Mengapa mereka harus menjilat Wu Yu? Jika tidak, bagaimana mereka bisa menyinggung orang seperti itu? Di sisi lain, Zhang Yuying sangat bersemangat. Dia memandang Linlong dengan tidak percaya, lalu pada master sekte dan yang lainnya yang sedang berlutut. Pemuda yang berkeliling Wu Yu untuk mencarinya sebenarnya adalah seseorang yang begitu kuat sehingga bahkan guru sekte dan nabi guru harus berlutut di hadapannya. Pikiran Zhang Yuying dipenuhi dengan pemikiran seperti itu. Dia tidak percaya hal seperti itu terjadi. Para murid yang cerdas juga berlutut segera setelah pemimpin sekte Kinzong dan yang lainnya berlutut. Ketika murid-murid lainnya melihat situasi ini, mereka secara alami juga berlutut. Wu Yu juga sama. Meskipun dia tidak mau dan tidak mau, bahkan pemimpin sekte dan nabi pun telah berlutut. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Dia percaya jika dia tidak berlutut, kakinya akan dipatahkan oleh master sekte. Dari mana datangnya kutukan ini? Wu Yu berpikir dengan kejam sambil menatap Linlong. Dia secara alami ingin menatap Linlong dengan tatapan dingin, tetapi master sekte dan nabi master semuanya hadir. Jika dia mengungkapkan pikirannya, dia hanya akan mencari masalah. Jadi, meski dia tidak senang, dia tidak berani mengungkapkan pikirannya. Pemimpin sekte pemilah Yin memberi hormat kepada Tuan Lin. Nabi sekte penyaringan Yin Wu Qing memberi hormat kepada Tuan Lin. Para tetua sekte pemilah Yin memberikan penghormatan kepada Tuan Lin. Qin Zhong, Wu Qing, dan para tetua lainnya yang sedang berlutut segera menyambutnya dengan hormat. Para murid sekte pengayakan Yin memberikan penghormatan kepada Tuan Lin. Para murid di sekitarnya juga melakukan hal yang sama, meskipun mereka tidak tahu siapa Tuan Lin ini. Bahkan Wu Yu Mao tidak mau menyapanya dengan cara seperti itu. Iya, sangat bagus. Lin Long menganggup dengan acuh tak acuh. Dia mampu menghancurkan sekte sebesar itu, jadi bukan masalah besar baginya untuk menerima penghormatan mereka. Dari tindakan sekte pengayakan Yin, Lin Long dapat mengetahui bahwa pemimpin sekte pengayakan Yin dan yang lainnya telah sepenuhnya tunduk padanya. Ini tidak mengherankan. Lagi pula, mereka telah mengirimkan begitu banyak orang, namun tak satupun dari mereka mampu menimbulkan masalah. Bahkan si Tu Feng, yang paling kuat di antara mereka, telah menghilang sepenuhnya, jadi bagaimana mereka berani menentang Lin Long. Tentu saja, Lin Long tahu bahwa Nabi Guru juga salah satu alasannya. Kalau tidak, murid-murid sekte pengayakan Yin kemungkinan besar akan bertarung sampai mati bersamanya. Seperti dugaan Lin Long, Qin Zhong dan yang lainnya pada awalnya ingin bertarung sampai mati dengan Lin Long, namun karena Nabi Guru Wu Qing, mereka memilih untuk menyerah pada akhirnya. Menurut prediksi Wu Qing, Lin Long akan tiba di sekte penyaringan Yin di pagi hari. Mereka mengira Lin Long akan masuk dengan megah ke dalam sekte pengayakan Yin, tapi siapa sangka Lin Long akan masuk dengan begitu diam-diam. Terlebih lagi, tampaknya para murid dari sekte penyaringan Yin telah menyinggung Lin Long. Hal ini tentu saja membuat mereka merasa tertekan dan menyesal. Meskipun masalah ini tidak signifikan dibandingkan dengan fakta bahwa mereka telah mengirim orang untuk memburu Lin Long, mereka secara alami merasa tertekan karena hal itu terjadi pada saat mereka ingin menyerah. Mereka takut akan memprovokasi Lin Long. Qin Zhong kemudian buru-buru berkata, Kami buta telah melakukan hal seperti itu pada Tuan Lin. Kami berharap Tuan Lin dapat memaafkan sekte pengayakan Yin kami. Mulai sekarang, sekte pengayakan Yin kami akan selamanya mengikuti Tuan Lin dan mendengarkan perkataan Tuan Lin. Pesanan. Mustahil. Setelah mendengar ini, semua murid di sekitarnya terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa pemuda ini adalah orang yang hebat, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan begitu kuat sehingga pemimpin sekte akan menyerahkan seluruh sekte kepadanya. Jantung Wu Yu berdetak kencang. Jika keadaan benar-benar berkembang seperti ini, masa depannya akan menyedihkan. Pada saat ini, para pengikutnya semakin gemetar. Sial, kalau kamu begitu kuat, kenapa kamu harus berpura-pura menjadi murid baru? Mengapa Anda tidak mengungkapkan identitas Anda saja? Mengapa Anda harus berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Mereka semua berteriak dalam hati. Hem, Linlong mendengus dan menyatakan pengampunannya atas apa yang telah mereka lakukan. Tentu saja, jika bukan karena si Tu Feng, dia tidak akan membiarkan Qin Zhong dan yang lainnya pergi. Melihat Linlong telah menyatakan pendiriannya, Qin Zhong dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, Qin Zhong langsung menoleh ke Wu Yu dan yang lainnya dan berkata dengan ekspresi muram, Wu Yu, apa yang baru saja kalian lakukan? Qin Zhong tahu bahwa jika dia tidak menghukum Wu Yu dan yang lainnya dengan berat, Linlong pasti tidak akan bahagia. Oleh karena itu, meskipun Wu Yu adalah yang paling berbakat di antara para murid, dia hanya bisa mengeraskan hatinya dan menghukumnya. 562. Pemimpin sekte, ini salahku. Saya pikir Tuan Lin adalah mata-mata dari sekte lain, jadi saya ingin menangkapnya dan menyerahkannya ke balai penegakan hukum. Wu Yu berkata dengan wajah cemberut. Wu Yu awalnya ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi pada akhirnya, dia tiba-tiba berpikir bahwa Qin Zhong tidak akan menghukumnya dengan berat karena statusnya sebagai keajaiban langka dari sekte penyaringan Yin. Dia berpikir bahwa sosok yang kuat seperti Linlong tidak akan menentangnya. Namun, dia salah. Begitu dia selesai berbicara, wajah Qin Zhong menjadi lebih suram. Siapakah Qin Zhong? Sebagai pemimpin sekte dari sekte penyaringan Yin, bagaimana dia bisa tertipu oleh tipuan Wu Yu? Dia berkata dengan dingin, Wu Yu, apakah kamu serius? Nada suara Qin Zhong sangat jelas, dan wajah Wu Yu segera berubah. Pada titik ini, dia tahu bahwa jika dia tidak cukup tulus, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia mungkin dibunuh atau dilumpuhkan, dan kemudian diusir dari sekte tersebut. Oleh karena itu, dia langsung bersujud dan berkata dengan wajah cemberut, Pemimpin sekte, saya salah. Saya seharusnya tidak berbohong kepada Tuan Lin, Anda, dan semua orang di sekte. Awalnya saya ingin membangun otoritas saya dan berurusan dengan Zhang Yuying, jadi saya salah menuduh Tuan Lin sebagai mata-mata dari sekte lain, dan kemudian menggunakannya untuk menangani Zhang Yuying dan Tuan Lin. Saya salah. Saya harap pemimpin sekte dan Tuan Lin dapat memaafkan murid ini. Bagus kalau kamu tahu kamu salah. Qin Zhong berkata dengan dingin. Pemimpin sekte, apakah kamu akan membiarkanku pergi? Wajah Wu Yu langsung bersinar. Namun, kata-kata Qin Zhong selanjutnya membuatnya putus asa. Penatua penegakan hukum, Wu Yu ini menindas sesama murid, dan memiliki temperamen tercelah. Segera lumpuhkan kultivasinya, lalu keluarkan dia dari sekte, dan jangan pernah mempekerjakannya lagi. Qin Zhong berkata kepada penatua penegakan hukum di belakangnya. Suaranya seperti bel yang besar, jadi tidak hanya orang-orang yang hadir di tempat kejadian yang mendengarnya, tetapi seluruh sekte penyaringan Yin juga mendengarnya. Apa? Melumpuhkan budidaya Wu Yu dan mengeluarkannya dari sekte. Setelah mendengar ini, semua murid yang hadir tercengang. Mereka tidak menyangka Qin Zhong akan menghukum Wu Yu sekeras itu. Kita harus tahu bahwa bakat Wu Yu luar biasa. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Su Yuande dan Qin Xiaoyu, dia masih seorang jenius yang langka di sekte tersebut. Qin Zhong sebenarnya melumpuhkan bakat seperti itu begitu saja. Secara umum, jika pemimpin sekte membuat keputusan yang tidak adil, akan ada beberapa tetua yang akan menentangnya. Namun yang tidak mereka duga adalah semua tetua di depan mereka tetap diam. Seolah-olah hukuman Qin Zhong adalah hal yang biasa. Wu Yu, yang berada di ambang kehancuran, tidak menyangka Qin Zhong akan memberinya hukuman seperti itu. Lagipula, dia sudah dengan rendah hati mengakui kesalahannya di depan semua orang. Terlebih lagi, dia bukanlah murid biasa, tapi memiliki bakat yang luar biasa. Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Wu Yu hanya bisa memohon ampun. Tapi Qin Zhong bahkan tidak melihatnya. Melihat Qin Zhong dalam keadaan ini, Wu Yu hanya bisa menoleh ke salah satu tetua, gurunya, dan berteriak, Tuan, selamatkan saya. Aku, Luo Yin, tidak memiliki murid sepertimu, kata sesepuh dengan ekspresi penuh tekat. Setelah mengatakan itu, dia memalingkan wajahnya. Melihat pemandangan ini, para murid secara alami menjadi lebih terkejut. Menurut pendapat mereka, Qin Zhong tidak melepaskan Wu Yu adalah satu hal, tetapi mengapa Luo Yin begitu tegas. Seolah-olah Wu Yu telah melakukan kejahatan keji, tetapi kenyataannya, dia hanya menyinggung Tuan Lin. Bagaimana mereka bisa mengetahui kesulitan di hati Luo Yin? Mereka juga tidak tahu bahwa Luo Yin sedang mengutuk dalam hatinya, siapa yang berani menyinggung Tuan Lin? Anda jelas-jelas mendorong Tuan Anda ke dalam lubang api. Melayani Anda tepat untuk bencana ini. Luo Yin merasa pahit di hatinya. Lin Long adalah bintang jahat yang telah membunuh banyak ahli di sekte tersebut. Kekuatannya begitu kuat bahkan Qin Zhong dan Wu Qing harus menundukkan kepala. Bagaimana mungkin Luo Yin, Luo Yin, berani menyinggung perasaannya karena Wu Yu. Wu Yu adalah seseorang yang dengan susah payah dia pelihara selama hampir 20 tahun. Sekarang basis budidayanya akan lumpuh, dia secara alami marah. Tapi apa lagi yang bisa dia lakukan? Memohon belas kasihan dari Lin Long dan Qin Zhong. Tidak, dia tidak berpikir bahwa hidupnya terlalu panjang. Setelah Luo Yin mengucapkan kata-kata itu, penatua penegakan sudah berjalan di depan Wu Yu. Melihat telapak tangan penatua penegakan yang hendak dibanting, Wu Yu bahkan lebih ketakutan. Pada saat ini, dia tahu bahwa hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkannya, dan itu adalah Lin Long, yang dianggap remeh dan masih mengutuk dalam hatinya. Oleh karena itu, dia langsung bersujud kepada Lin Long dan menangis dengan sedihnya, Tuan Lin, tolong lepaskan saya. Saya bersedia melayani Anda selama sisa hidup saya di masa depan. Jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu tidak akan melakukannya sejak awal. Jika Anda tidak begitu sombong dan berpuas diri, bagaimana Anda bisa menyinggung perasaan Tuan Lin? Kaulah yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Bahkan seorang ahli martial overload bersedia menjadi bawahan Tuan Lin dan melayaninya. Apakah menurut Anda, Wu Yu, lebih kuat dari orang-orang itu? Apakah menurut Anda Tuan Lin akan menyukai Anda? Sebelum Lin Long dapat berbicara, sekelompok tetua yang selama ini dia mulai melontarkan komentar sarkastik. Tentu saja, mereka tidak mengetahui latar belakang Lin Long. Alasan mengapa mereka bisa mengatakan kata-kata seperti itu adalah karena ketika Wu Qing membujukin Zhong untuk tunduk pada Lin Long, dia mengatakan bahwa seorang ahli martial overload bersedia menjadi bawahan Lin Long. Wu Qing secara alami mengetahui hal ini karena deduksinya. Lin Long sebenarnya sangat kuat di usia muda. Bahkan seorang ahli martial overload bersedia menjadi bawahannya. Mendengar kata-kata seperti itu, murid-murid di sekitarnya sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Qin Zhong dan kelompok tetua begitu takut pada Lin Long. Adapun Wu Yu, ekspresinya secara alami menjadi lebih buruk. Pada saat inilah penatua penegakan hukum mulai bergerak. Di tengah teriakan Wu Yu, budidaya Wu Yu langsung lumpuh. Kemudian, dia langsung dibawa pergi dari alun-alun dekat balai penegakan hukum. Pengikut Wu Yu juga tidak luput. Kultivasi mereka dilumpuhkan dan mereka diusir dari sekte penyaringan Yin. Setelah melakukan semua ini, Qin Zhong akhirnya tersenyum dan berkata kepada Lin Long, Tuan Lin, maaf atas keterlambatannya. Kami ingin mengundang Anda ke aolah utama kami. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat mengundang dengan sangat hormat. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan murid ini ikut dengan kita. Lin Long menunjuk ke arah Zhang Yu Ying dan berkata. Mendengar kata-kata Lin Long, Zhang Yu Ying langsung tertegun dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa memiliki hubungan seperti itu dengan orang besar seperti Lin Long sudah merupakan berkah yang telah dia kembangkan di kehidupan sebelumnya. Dia tidak menyangka Lin Long secara pribadi mengundangnya ke aolah utama saat ini. Ini adalah orang yang bahkan harus diajak bicara oleh Master Sekte. Zhang Yu Ying sangat gembira bahkan dia berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Yu Ying, kenapa kamu masih linglung? Cepat dan berterima kasih pada Tuan Lin. Dia baru sadar ketika mendengar suara Qin Song. Dia segera berkata kepada Lin Long dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan Lin. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka secara alami merasa iri. Mereka iri dengan keberuntungan Zhang Yu Ying, terutama mereka yang melihat konflik antara Wu Yu dan Zhang Yu Ying. Tentu saja, mereka sangat menyesal karena jika mereka bergegas membantu Zhang Yu Ying sebelumnya. Bahkan jika mereka tidak diundang untuk pergi bersamanya, mereka pasti akan meninggalkan kesan yang baik pada Lin Long. Saat itu, mungkin sepatah kata dari Lin Long akan langsung membuat mereka melayang ke langit. Namun, tentu saja tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Mereka hanya bisa memandang Zhang Yu Ying di depan mereka dengan penuh semangat. 563. Setelah memasuki aolah utama, Qin Song memberi isyarat agar Lin Long duduk di singgah sana naga. Namun, Lin Long menggelengkan kepalanya. Dia hanya merasa agak aneh duduk dalam posisi ini. Karena Lin Long tidak duduk, Qin Song dan yang lainnya tentu saja tidak berani duduk. Mereka berdiri dengan canggung di samping Lin Long. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Lin memanggil murid saya ke sini? Pada saat ini, seorang penatua berdiri dan bertanya. Dari kata-katanya, jelas sekali bahwa dia adalah guru Zhang Yu Ying, penatua Li Xiao. Pada saat ini, telinga semua orang terangkat. Mereka semua ingin tahu mengapa Lin Long memanggil muridnya. Saya hanya berharap masa depannya akan seperti masa depan Su Yuande, kata Lin Long dengan tenang. Sekte pengayakan Yin tidak akan menganiaya Zhang Yu Ying di masa depan. Jangan khawatir, Tuan Lin, kata Qin Song buru-buru. Mereka tidak hanya akan memperlakukan Zhang Yu Ying dengan baik, mereka juga akan mendidiknya untuk menjadi penerus master sekte penyaringan Yin, dan semua sumber daya di sekte tersebut akan diberikan kepadanya. Dapat dikatakan bahwa kata-kata santai Lin Long telah menentukan masa depan Zhang Yu Ying. Jika murid-murid di luar mengetahui efek dari kata-kata Lin Long, mereka tentu akan lebih iri pada Zhang Yu Ying. Adapun bagi mereka yang sempat membantu sebelumnya, mungkin mereka akan sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Terima kasih, Tuan Lin. Penatua Li Xiao berlutut dengan gembira. Muridnya pasti akan mewarisi posisi pemimpin sekte di masa depan jika tidak ada kecelakaan. Baginya, ini merupakan suatu kehormatan yang tiada tandingannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dan berterima kasih kepada Lin Long? Zhang Yu Ying, yang sekali lagi tertegun, segera berlutut dan berkata kepada Lin Long dengan penuh semangat, Terima kasih, Tuan Lin. Murid Anda, Zhang Yu Ying, akan selalu mengingat kebaikan Anda yang luar biasa. Zhang Yu Ying awalnya mengira Lin Long hanya akan membawanya ke aulah utama. Siapa sangka dia akan memberinya kejutan besar begitu dia masuk. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan di masa lalu. Baiklah, selain Qin Zhong dan Wu Qing, kalian semua boleh pergi, kata Lin Long. Alasan dia datang ke sini adalah untuk mencari tahu keberadaan Situ Feng, jadi wajar saja jika dia tidak ingin menunda lebih jauh lagi. Mendengar kata-katanya, semua orang segera pergi, hanya menyisakan Wu Qing dan Qin Zhong. Qin Zhong memandang Lin Long dengan ragu. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Lin Long. Wu Qing berkata dengan hormat, Tuan, Anda datang ke sini untuk mencari keberadaan Nona Situ, bukan? Meskipun Wu Qing telah menyimpulkan tujuan kunjungan Lin Long, dia tidak memberitahu orang lain. Dia hanya memberitahu Qin Zhong dan yang lainnya bahwa Lin Long akan datang hari ini, itulah sebabnya Qin Zhong memiliki keraguan seperti itu. Adik perempuan telah menghilang. Qin Zhong terkejut dengan kata-kata Wu Qing. Selama ini dia hanya mengetahui bahwa Situ Feng masih hidup, dan Situ Feng telah menyerah kepada Lin Long, namun dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada Situ Feng. Saya hanya menebak-nebak, tapi kedatangan Pak Hari ini membuat saya semakin yakin akan masalah ini. Wu Qing mengangguk. Apakah adik junior akan baik-baik saja? Qin Zhong buru-buru bertanya. Saya hanya bisa berspekulasi sampai saat ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu semua tergantung keberuntungan Nona Situ. Wu Qing menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar kata-kata Wu Qing, Qin Zhong terdiam. Wu Qing sebelumnya mengatakan bahwa Lin Long adalah bintang keberuntungan di seluruh benua. Di masa depan, dia akan menguasai seluruh benua, dan siapapun yang dekat dengannya akan diberkati dengan keberuntungan. Karena hal inilah Qin Zhong yakin dan memilih untuk menyerah. Namun, Wu Qing mengatakan hal yang sama tentang Situ Feng. Jelas sekali bahwa Wu Qing tidak terlalu memikirkan Situ Feng. Masa depan Situ Feng tidak pasti. Itu benar. Lin Long mengangguk, lalu menatap lurus ke arah Wu Qing. Apakah kamu tahu di mana Nona Situ berada? Setelah menyimpulkan bahwa Tuan mungkin ada di sini untuk mencari Nona Situ, saya, Wu Qing, menggunakan delapan trigram untuk menyimpulkan selama beberapa hari, tetapi saya tidak mendapatkan hasil yang akurat. Wu Qing menghela nafas, lalu melanjutkan, saya hanya tahu jika Tuan ingin menemukan Nona Situ, Anda hanya bisa pergi ke tempat paling ramai di wilayah selatan. Selain itu, Wu Qing, apakah kamu punya berita lain? Qin Zhong mau tidak mau bertanya. Tidak, Wu Qing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, kalau begitu aku akan segera menuju ke wilayah selatan. Lin Long mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi bersama Tuan, kata Qin Zhong buru-buru. Situ Feng adalah satu-satunya adik perempuan juniornya, jadi tentu saja dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Master Sekte tidak perlu membantu dalam masalah ini, kata Wu Qing. Baiklah, mendengar kata-kata Wu Qing, Qin Zhong hanya bisa menyetujuinya tanpa daya. Saat ini, Lin Long tiba-tiba berkata, sebelum saya pergi, saya ingin melihat penampilan asli Anda, Wu Qing. Qin Zhong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut karena dia belum pernah melihat penampilan asli Wu Qing sebelumnya. Baiklah, Wu Qing menjawab tanpa ragu-ragu. Apakah aku harus pergi? Qin Zhong mau tidak mau bertanya. Sekte Master, tidak perlu. Wu Qing menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mulai melepas jubah lebar di kepalanya. Setelah jubahnya dilepas, wajahnya terlihat. Melihat Wu Qing, Qin Zhong tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dalam kesannya, Wu Qing bahkan belum berusia 20 tahun ketika dia memasuki sekte tersebut. Tetapi saat ini, Wu Qing memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih dan wajahnya yang sangat pucat dipenuhi kerutan. Ini jelas seorang lelaki tua berusia 80-an atau 90-an. Wu Qing, kamu, bukankah kamu seharusnya berusia 40-an? Qin Zhong berkata dengan tidak percaya. Master sekte, Wu Qing memang baru berusia 45 tahun. Wu Qing tersenyum pahit. Tapi kenapa kamu terlihat begitu tua? Guru sekte, ahli ramalan akan dihukum oleh surga karena membocorkan rahasia surga. Masa hidup mereka akan sangat singkat. Ambil contoh tuanku, dia baru hidup selama 40 tahun. Saya bisa dianggap sudah hidup lama. Itu juga karena saya tidak mudah menggunakan 8 trigram untuk meramal masa depan. Wu Qing tersenyum pahit. Kalau begitu, Wu Qing, bukankah penampilanmu saat ini? Qin Zhong tidak berani melanjutkan. Master sekte, jangan khawatir. Setiap orang memiliki nasibnya masing-masing. Wu Qing, saya, Wu Qing, telah hidup selama 45 tahun, dan itu sudah cukup. Wu Qing tersenyum. Meskipun dia adalah ahli ramalan, dia tidak bisa meramalkan nasibnya sendiri. Dia hanya samar-samar tahu bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Setelah bertahun-tahun menderita karena ramalan, dia telah mengetahui segalanya. Wu Qing, jangan khawatir. Meskipun aku tidak bisa mengembalikan penampilan mudamu untuk saat ini, aku bisa menekan kerusakan yang ditimbulkan oleh teknik ramalan kepadamu. Di masa depan, selama aku bisa menemukan obat itu, aku pasti bisa mengembalikan vitalitasmu, tiba-tiba Lin Long berkata. Kembalikan vitalitas. Mendengar kata-kata Lin Long, Qin Zhong tercengang. Dia merasa Lin Long sedang membual. Lagi pula, bagaimana seseorang bisa mendapatkan kembali masa mudanya ketika sudah tua? Jika tidak, semua seniman bela diri di benua ini tidak akan berkultivasi terlalu keras untuk mencapai keabadian. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Zhong adalah Wu Qing berlututut. Terima kasih pak, Wu Qing tersedak. Air matanya bahkan tanpa sadar mengalir dari matanya. 564 Dalam kehidupan sebelumnya, obat penghambat seperti itu baru disempurnakan lama setelahnya. Oleh karena itu, Wu Qing tidak mungkin mendapatkan obat seperti itu sekarang. Namun, sebagai orang yang bereinkarnasi dan seorang alkemis yang kuat, hal seperti itu tidak sulit bagi Lin Long. Lin Long tidak memiliki obat siap pakai, jadi dia hanya bisa membuat resep dan menyerahkannya kepada Wu Qing, menyuruhnya mencari seorang alkemis untuk memperbaikinya sendiri. Dengan resep ini, tidak akan sulit bagi alkemis biasa untuk menyempurnakan obat ini, jadi Lin Long tidak khawatir. Tentu saja obat ini hanya bisa menekan efeknya. Jika dia ingin sepenuhnya mengendalikan kerusakan yang disebabkan oleh teknik ramalan pada Wu Qing, Lin Long masih harus menemukan beberapa ramuan obat khusus. Ramuan obat semacam ini tidak mudah ditemukan, jadi Lin Long hanya bisa memberikan resep seperti itu kepada Wu Qing terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Setelah menerima resepnya, Wu Qing berkata lagi dengan rasa terima kasih. Baiklah, itu saja. Jika ada hal lain, kamu bisa memikirkan cara untuk menghubungiku. Setelah mengatakan itu, Lin Long meninggalkan sekte penyaringan Yin dan kembali ke wilayah selatan. Perjalanan Lin Long terburu-buru, tapi meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati semua orang di sekte penyaringan Yin. Titik. Setelah menghabiskan sekitar 10 hari, Lin Long sekali lagi tiba di wilayah selatan. Setelah sampai di wilayah selatan, Lin Long langsung menuju kota terbesar di wilayah selatan, Kota Loyan. Setelah menghabiskan hari itu, Lin Long tiba di Kota Loyan. Sebagai salah satu kota terbesar di wilayah selatan, Kota Loyan menempati lebih dari dua kali luas Kota Angin Hitam. Belum lagi berbagai fasilitas di dalamnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kota Angin Hitam sama sekali. Setelah beberapa belokan di Kota Loyan, Lin Long tiba di halaman yang tidak mewah namun memancarkan aura keluarga kaya. Semua orang di Kota Loyan tahu bahwa pemilik halaman ini adalah penjaga toko kedai minuman terbesar di Kota Loyan, Huo Jidong. Di permukaan, Huo Jidong adalah penjaga toko di Kedai Loyan, tetapi mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa Huo Jidong tidak hanya mengelola sebuah kedai minuman. Setidaknya 30% dari seluruh bisnis di Kota Loyan berada di tangan Huo Jidong. Apalagi Huo Jidong tampaknya tidak sesederhana seorang pengusaha. Di masa lalu, Huo Jidong telah menyinggung seseorang dalam bisnis. Koneksi orang itu tidaklah kecil. Dia benar-benar menemukan salah satu sekte teratas di dekat Kota Loyan untuk menghajar Huo Jidong. Saat itu, masyarakat Kota Loyan mengira Huo Jidong akan hancur. Bagaimanapun, di mata mereka, Huo Jidong hanyalah seorang pengusaha yang berperilaku baik. Bagaimana dia bisa memiliki modal untuk menantang sekte sebesar itu? Namun, yang tidak mereka duga adalah orang dari sekte yang membuat masalah bagi Huo Jidong beberapa hari yang lalu segera melarikan diri setelah memasuki halaman keluarga Huo. Terlebih lagi, ketika mereka datang, mereka, sudah, sudah, dan sudah, sudah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah orang-orang itu masuk hari itu, tetapi mereka semua tahu satu hal, dan itu adalah bahwa Huo Jidong adalah karakter yang luar biasa. Satu sejak, satu, 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 dan satu, tidak, satu-satu, satu, satu, dan satu, satu-satu, satu semua, satu, satu dan satu-satu. Mereka yang belum mengenal tempat itu mungkin mengira itu bukan kediaman Huo Jidong. Seharusnya ini dia, Gumam Linlong pada dirinya sendiri sambil melihat ke halaman di depannya. Pada saat itu, suara perkelahian tiba-tiba terdengar dari kiri. Segera, dua orang muncul di depan Linlong. Itu adalah seorang pria muda, berusia sekitar 18 atau 19 tahun, mengenakan pakaian bagus. Dia mengejar seorang gadis, berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dilihat dari pakaian gadis itu, dia jelas seorang pelayan. Statusnya sangat berbeda dengan pemuda itu. Bukan hanya itu, gadis itu jelas-jelas adalah orang biasa. Dia tidak berkultivasi, sedangkan pemuda itu jelas adalah seorang master bela diri. Karena itu, pemuda itu mampu menutup jarak antara dia dan gadis itu dalam waktu singkat. Awalnya jarak antara mereka lebih dari 30 meter, namun kini hanya 40 hingga 50 meter. Terlebih lagi, pemuda itu tampaknya bahkan tidak menggunakan 10% dari kekuatannya. Kemudian, pemuda itu tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dan muncul di hadapan gadis itu. Melihat pemuda itu tiba-tiba muncul di hadapannya, gadis itu kaget. Dia buru-buru berhenti, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia terjatuh ke sisi kanan tubuhnya. Pemuda itu tidak hanya tidak membantu gadis itu berdiri, tetapi dia juga tertawa terbahak-bahak, membiarkan gadis itu terjatuh di hadapannya. Meski tangan dan kakinya tergores karena terjatuh, gadis muda itu segera berdiri dan memohon, Tuhan muda, tolong lepaskan pelayan ini. Bunga teratai, aku baru saja memberimu kesempatan. Kamu juga berjanji padaku bahwa selama kamu bisa melarikan diri dalam waktu 10 nafas tanpa tertangkap olehku, aku akan melepaskanmu. Bagaimana kamu bisa? Pemuda itu menghela nafas, tapi wajahnya penuh geli. Tuhan muda, bunga teratai tidak setuju sekarang, kata gadis itu buru-buru. Kamu berlari sejauh ini, dan kamu masih tidak setuju. Pemuda itu meninggikan suaranya. Itu karena, gadis itu tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat cemas hingga air mata mengalir di matanya. Dia tidak ingin menyetujuinya sama sekali, tetapi Tuhan muda ini sepertinya akan melakukan apapun padanya bahkan jika dia tidak lari. Bagaimana mungkin dia tidak lari? Meski tahu pemuda itu sedang mempermainkannya, dia tetap mengharapkan keajaiban. Dia tidak menyangka setelah berlari beberapa langkah, pemuda kuat itu akan langsung menghalangi di depannya. He he, singkatnya, kamu kabur sesuai kesepakatan. Sekarang kamu kalah, kamu harus menyetujui permintaanku sebelumnya. Pemuda itu tertawa tanpa malu-malu. Tidak, bunga teratai menggelengkan kepalanya. Namun pemuda itu tidak mempedulikannya dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih bunga teratai. Sambil meraihnya, dia tertawa, bunga teratai, ayo segera ke kamar pengantin. Bunga teratai sangat ketakutan sehingga dia terus mundur, tapi bagaimana dia bisa melarikan diri dari pemuda itu? Tepat ketika orang-orang di sekitar mengira bunga teratai pasti akan ditangkap oleh Tuan Muda, tiba-tiba sebuah sosok muncul di antara bunga teratai dan Tuan Muda. Kemudian mereka mendengar suara, Pak, dan Tuan Muda itu langsung menarik tangannya kembali sambil berkata, Aduh! Orang-orang di sekitar memusatkan pandangan mereka dan melihat telapak tangan Tuan Muda itu benar-benar bengkak, dan di antara dia dan bunga teratai berdiri pemuda asing yang telah memperhatikan dari samping. Pemuda ini sebenarnya berani memukul putra Huo Jidong. Orang-orang di sekitar yang melihat pemandangan ini semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Pemuda ini tentu saja adalah Linlong, yang baru saja tiba di kediaman Huo. Siapa yang berani datang ke kediaman Huo dan berperilaku kejam? Melihat pemandangan ini, para penjaga di gerbang kediaman Huo berteriak ketika mereka bergegas menuju Linlong. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa menjadi tandingan Linlong? Mereka langsung dijatuhkan ke tanah oleh Linlong dalam satu gerakan. Melihat keterampilan Linlong, Tuan Muda itu sangat ketakutan sehingga dia terus mundur. Baru saja, dia berpikir bahwa dia baru saja dipukul oleh Linlong secara tidak sengaja, tetapi sekarang tampaknya bahkan 10 orang darinya tidak akan menjadi tandingannya. Kamu, siapa kamu? Tahukah kamu bahwa aku adalah putra Huo Jidong, Huo Cheng? Meski takut, namun saat memikirkan identitasnya, ia langsung menjadi berani. Melihat Linlong tidak menanggapi sama sekali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menambahkan, Tahukah kamu bahwa bahkan penguasa kota pun harus bersikap sopan ketika dia melihatku? Menurutnya, orang asing seperti Linlong mungkin akan datang ke kota Loyan untuk pertama kalinya. Kebanyakan orang yang datang ke kota Loyan untuk pertama kalinya tidak mengenal Huo Jidong, tetapi mereka semua tahu bahwa orang yang paling berkuasa di kota seperti ini biasanya adalah penguasa kota. Oleh karena itu, dia secara langsung menyebut penguasa kota. Meskipun kata-katanya agak sombong, penguasa kota-kota Loyan sangat sopan ketika melihatnya. Setelah mengatakan ini, dia semakin menegakkan punggungnya. 565 Maafkan aku, aku tidak melakukannya. Linlong dengan tenang tersenyum. Kamu, apakah kamu idiot? Huo Cheng tidak bisa menahan amarahnya setelah mendengar kata-kata Linlong. Semua orang tahu kekuatan penguasa kota suatu kota. Bagaimana mungkin Huo Cheng tidak melihat bahwa Linlong sedang mempermainkannya. Saat dia selesai berbicara, sosok lain muncul. Linlong, tanpa ada yang menyadarinya, tiba di depannya. Huo Cheng terkejut. Dia dengan cepat ingin menghindar, tapi bagaimana dia bisa? Dengan bunyi, Pak, wajah cantiknya ditampar hingga membengkak. Maafkan saya, saya tidak suka orang mengucapkan kata-kata itu di depan saya, kata Linlong sambil tersenyum seperti bunga. Bagaimana bisa Huo Cheng berani berdiri di depan Linlong lagi? Dia melarikan diri ke keluarga Huo seolah-olah dia sedang terbang. Kamu, kamu, tunggu saja. Kemudian, suaranya yang bingung dan jengkel terdengar dari jauh. Jelas sekali, dia pergi untuk meminta bala bantuan. Saat itu, sudah ada belasan orang yang mengelilinginya untuk menyaksikan keaktifan tersebut. Melihat Huo Cheng melarikan diri, beberapa orang yang baik hati segera datang untuk membujuk Linlong. Anak muda, kamu baru saja tiba di kota Loyan, jadi aku yakin kamu tidak tahu betapa kuatnya keluarga Huo. Memang benar, bahkan penguasa kota pun harus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Huo. Jadi, cepatlah pergi. Titik, jika kamu terlambat, itu akan terlambat. Di mata mereka, Linlong masih sangat muda. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil baginya untuk mengalahkan keluarga Huo. Pelayan yang sadar kembali juga dengan cepat datang ke sisi Linlong. Dia dengan cemas berkata kepada Linlong, Tuan, ini semua kesalahan Bunga Tratai. Bunga Tratai akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Silakan segera pergi. Bunga Tratai tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Anda. Adapun Linlong, dia masih tersenyum acuh tak acuh. Melihat penampilan Linlong, lalu mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari dalam, beberapa orang hanya bisa menggelengkan kepala dan pergi. Bunga Tratai dengan cemas menarik lengannya, ingin menariknya menjauh. Namun, bagaimana kekuatan kecilnya bisa cukup? Segera, sekelompok orang bergegas keluar. Tiga orang di depan memiliki kekuatan Marsial Lord. Terutama yang pertama, kekuatannya mencapai tahap akhir Marsial Lord. Huo Cheng, yang berada di sebelah ketiga orang itu, segera menunjuk ke arah Linlong dan berkata, Li, orang itu. Li adalah orang yang menyerang paling depan. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia empat puluhan dan terlihat sangat mantap. Ketika dia mendengar kata-kata Huo Cheng, dia jelas mengerutkan kening sebelum mengalihkan pandangannya ke Linlong. Saya Li, kapten penjaga keluarga Huo. Saya ingin tahu siapa anda sebenarnya yang datang ke keluarga Huo kami untuk menimbulkan masalah. Huo Yi berkata dengan dingin. Meskipun Huo Yi tidak menyukai putranya, Huo Jidong, dia adalah penjaga keluarga Huo. Jadi meskipun dia menduga itu adalah kesalahan tuan mudanya, dia hanya bisa membela keluarga Huo. Nama keluarga Ku Lin, dan nama Ku Long, kata Linlong dengan tenang. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak tahu besarnya langit dan bumi ketika dia datang ke keluarga Huo kita untuk menimbulkan masalah. Li Yi, jatuhkan dia. Aku akan memberitahunya bagaimana kata, kematian, ditulis nanti. Tanda seru petik dua, Huo Cheng, yang bersembunyi di belakang Li Yi, meraung. Menurutnya, Linlong hanya berada di puncak alam mentor bela diri meskipun usianya masih muda. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Li Yi dan dua lainnya? Oleh karena itu, dia sudah memikirkan bagaimana cara menghadapi Linlong dan membuatnya menyesali perbuatannya. Linlong langsung mengabaikannya dan berkata kepada Li Yi, saya di sini untuk mencari Huo Jidong dari keluarga Huo Anda. Bagaimana orang sepertimu bisa bertemu ayahku? Huo Cheng berteriak lagi setelah mendengar kata-kata Linlong. Alis Li Yi berkerut erat. Bukan hanya karena Linlong masih muda dan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Huo Jidong, tetapi juga karena Linlong langsung memanggil Huo Jidong dengan namanya. Dia sama sekali tidak menghormati Huo Jidong. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Li Yi. Meskipun Li Yi tidak menyukai Huo Cheng, dia sangat menghormati Huo Jidong. Karena Huo Jidong dia, Li Yi, bisa berada di tempatnya saat ini. Tak hanya itu, tingkah Huo Jidong juga sangat populer. Karena itu, sebagian besar orang di kota Loyan memiliki kesan yang baik terhadap Huo Jidong dan bersedia tunduk padanya. Satu-satunya hal buruk tentang Huo Jidong adalah dia menyayangi putranya, Huo Cheng. Meskipun dia tidak menyayanginya sampai dia membiarkan Huo Cheng melakukan apapun yang dia inginkan, ada beberapa hal yang dia tidak tahan. Misalnya, dia telah mencoba mendekati Lian Hua, yang baru saja datang ke keluarga Hua sebagai pelayan, selama dua hari terakhir. Hari ini, dia bahkan telah mencoba untuk bercinta dengan Lian Hua dan ingin memiliki tubuhnya. Mengetahui bahwa Huo Jidong tidak akan mempedulikan Huo Cheng dalam masalah seperti itu, Li Yi hanya bisa menutup mata terhadapnya. Karena itu juga dia tidak tinggal di dekat gerbang halaman. Kalau tidak, dia akan bergegas keluar saat Huo Cheng dipukuli. Saudara Lin, jika kamu mengabaikan keluarga Hua seperti ini, maka aku, Li Yi, hanya bisa membuatmu tetap di sini, kata Li Yi dingin. Melihat Li Yi sepertinya akan menyerang Lin Long, Lian Hua buru-buru berdiri di depan Lin Long. Kakak Li Yi, biarkan tuan muda ini pergi. Ini semua salah Lian Hua. Lian Hua tahu bahwa Li Yi adalah orang baik. Menurutnya, jika dia memohon seperti ini, Li Yi mungkin akan melepaskan Lin Long. Tapi dia salah. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bagaimana Li Yi bisa melepaskan Lin Long? Lian Hua, minggir, ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh pelayan sepertimu, kata Li Yi dengan ekspresi gelap. Lin Long tidak mau berdebat dengan Lian Hua mengenai masalah seperti itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata pada Lian Hua, Lian Hua, pergilah ke samping. Tuan muda ini baik-baik saja. Setelah berbicara, dia tidak melakukan gerakan besar apapun. Dengan dorongan ringan, Lian Hua didorong ke sisi orang-orang baik hati di belakangnya. Meskipun Lian Hua berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, itu sia-sia. Melihat itu, ekspresi Li Yi dan yang lainnya berubah. Hanya dari serangan Lin Long saja, mereka tahu bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan seorang master bela diri seperti yang mereka duga. Namun, ketika mereka mengingat bahwa mereka memiliki kekuatan Martial Lord, Li Yi dan yang lainnya tidak begitu gugup. Terutama Li Yi, dia memiliki kekuatan Martial Lord tahap akhir. Tidak peduli seberapa kuat Lin Long, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan puncak Martial Lord. Saudara Lin, maafkan aku. Setelah berbicara, Li Yi mulai bergerak. Dia langsung meraih ke arah Lin Long. Tentu saja, dia tidak akan meremehkan Lin Long. Jadi, sejak awal, dia menggunakan 80 persen kekuatannya. Lin Long, sebaliknya, tersenyum tipis dan dengan santai membalas serangan telapak tangannya. Melihat penampilan Lin Long yang ceroboh, orang-orang baik hati di sekitarnya mulai mengkhawatirkannya. Huo Cheng, sebaliknya, mendengus dingin di dalam hatinya, berpikir bahwa Lin Long benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Namun, adegan berikut ini membuat mereka semua tercengang. Li Yi mundur selusin langkah. Di sisi lain, Lin Long tidak bergerak sedikit pun. Aku kalah. Li Yi berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia menggunakan 80 persen kekuatannya dalam serangan itu, namun Lin Long hanya melakukannya dengan santai. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Orang-orang di sekitar juga melihat hal ini. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Lin Long memiliki kekuatan puncak Marsial Lord? Huo Cheng berteriak dalam hatinya. Saudara Li, apakah kamu masih ingin bertarung? Pada saat itu, dua Marsial Lord di belakang Huo Cheng bertanya dengan wajah tercengang. Lin Long memiliki kekuatan seperti itu di usia yang sangat muda. Mereka sama sekali tidak mengharapkan hal itu. Berjuang, kenapa kita tidak bertarung? Huo Cheng langsung berteriak setelah mendengar pertanyaan keduanya. Jika dia tidak melawan, dia akan membiarkan Lin Long menghajarnya. Bagaimana dia bisa menerima hal itu? Selain itu, dia tidak berpikir tiga Marsial Lord tidak bisa mengalahkan Lin Long. Semuanya, serang bersama. Li berkata dengan wajah dingin. Sebagai penjaga keluarga Huo, meski dia tidak bisa mengalahkan Lin Long, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan bertarung. Setelah berbicara, dia menyerang Lin Long. Dua lainnya saling memandang, lalu mengikuti Li dan mengepung Lin Long. Melihat mereka bertiga menghadapi Lin Long, hati orang-orang baik hati di sekitarnya mengepal. 566. Dalam sekejap mata, mereka bertiga mengepung Lin Long. Kemudian, ketiganya melayangkan pukulan ke arah Lin Long. Mengetahui betapa kuatnya Lin Long, mereka bertiga mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Segera, tiga semburan energi, seperti tiga naga tak berbentuk, menyerang Lin Long. Adegan itu menyebabkan ekspresi orang-orang baik hati di sekitarnya berubah. Bagaimana serangan gabungan tiga Marsial Lord bisa menjadi lelucon? Di mata mereka, tidak peduli seberapa kuat Lin Long, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dari serangan gabungan tersebut. Tapi mereka salah. Detik berikutnya, setelah serangkaian poni, Li dan yang lainnya terlempar terbang. Adapun Lin Long, dia masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikitpun. Lin Long pastinya memiliki kekuatan puncak Marsial Lord atau lebih tinggi. Semua orang berteriak dalam hati ketika melihat itu. Beberapa orang bahkan merasa bahwa Lin Long seharusnya memiliki kekuatan seorang Marsial Overlord. Tapi Lin Long terlihat terlalu muda. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan Marsial Overlord di usia yang begitu muda? Justru karena kecurigaan mereka, mereka merasa bahwa Lin Long hanya memiliki kekuatan puncak Marsial Lord paling banyak. Sepertinya tidak ada perbedaan antara Marsial Lord puncak dan Marsial Overlord, namun kenyataannya, ada perbedaan besar. Beberapa orang hanya bisa mencapai puncak alam Marsial Lord sepanjang hidup mereka. Setelah itu, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak akan mampu menembus lapisan kertas itu. Adapun Huo Cheng, wajahnya menjadi pucat pasi. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa besarnya bencana yang dia timbulkan. Namun ketika dia memikirkan kekuatan ayahnya dan kekuasaan di belakang keluarga Huo, ketakutan itu dengan cepat hilang dari kepalanya. Setelah yang lain terkejut, mereka masih merasa khawatir pada Lin Long. Lagi pula, bagaimana mungkin satu orang bisa mengalahkan keluarga Huo, yang bisa membuat kekuatan sebesar itu membuat mereka kesal. Dua orang lainnya yang dikirim terbang jatuh ke tanah, tidak dapat naik kembali untuk waktu yang lama. Li, sebaliknya, dengan cepat naik kembali. Bagaimanapun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada dua lainnya. Li juga sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Lin Long menjadi begitu kuat. Namun, sebagai penjaga keluarga Huo, bagaimana dia bisa mundur dengan mudah. Selain itu, dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menekan amukan darah di hatinya, Li menyerang lagi. Dia melayangkan pukulan lagi ke Lin Long. Tapi kali ini berbeda, ada api yang melompat di tinjunya. Api roh. Ini adalah kartu asnya. Terlebih lagi, api spiritualnya bukanlah api spiritual biasa. Itu adalah api spiritual yang berada di peringkat 100 teratas dalam daftar api spiritual wilayah selatan. Li ini sebenarnya memiliki api spiritual, dan dari kelihatannya, auranya tidak kecil. Melihat situasi ini, orang-orang di sekitarnya mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan orang-orang dari keluarga Huo pun terkejut, karena mereka belum pernah melihat Li menggunakan api spiritual sebelumnya. Itu hebat. Huo Cheng sangat gembira hingga dia bertepuk tangan dan berteriak. Jadi bagaimana jika Lin Long lebih kuat dari Li? Api spiritual mampu membalikkan keadaan. Lin Long, tunggu saja. Tuan muda ini akan membuatmu berharap kamu mati. Pikiran ini terlintas di benak Huo Cheng. Pada saat berikutnya, kekuatan Tin Juliyi menyerang Lin Long seperti naga api. Yang mengejutkan semua orang, Lin Long masih memiliki senyuman tenang di wajahnya. Lin Long ini masih sangat sombong saat ini. Semua orang menggelengkan kepala. Saat ini, sudah semakin banyak orang yang mengelilingi mereka. Jumlahnya tiga sampai empat kali lipat dari jumlah sebelumnya. Namun, wajah mereka dengan cepat menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena serangan balik biasa Lin Long juga disertai dengan nyala api. Terlebih lagi, melihat auranya, itu berkali-kali lebih kuat dari aura Li. Bam! Setelah bunyi gedebuk, Li dikirim terbang lagi. Dia terjatuh telentang dengan anggota badan menghadap ke langit. Adapun Lin Long, dia masih tidak bergerak sama sekali. Ini, ini terlalu kuat. Semua orang yang hadir sangat terkejut hingga mulut mereka ternganga. Mereka tidak menyangka bahkan setelah Li menggunakan api spiritual, Lin Long masih akan mengalahkannya dalam satu gerakan. Untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia muda dan memiliki api spiritual, Lin Long ini jelas bukan orang biasa. Pada saat itu, pemikiran ini terlintas di benak semua orang. Bagaimanapun juga, api spiritual bukanlah barang biasa yang bisa dimiliki semua orang, apalagi api spiritual yang kuat. Ketika Li menunjukkan api spiritualnya, mereka sudah cukup terkejut. Mereka tidak mengira Lin Long muda juga memiliki api spiritual, dan api itu jauh lebih kuat daripada milik Li. Huo Cheng menatap Lin Long dengan rasa iri dan cemburu. Api spiritual, itu adalah sesuatu yang dia impikan tetapi bahkan tidak bisa dia lihat. Saat semua orang terkejut, Li dengan cepat membalikkan badan dan bangkit. Li ini benar-benar bisa menerimanya dengan baik. Melihat Li seperti ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, Li benar-benar berlutut. Terima kasih, Tuan Muda. Mendengar ini, Huo Cheng terlonjak marah. Dia menunjuk ke arah Li dan memarahi, Li, kamu benar-benar berterima kasih padanya. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu adalah penjaga keluarga Huo? Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menghajar anak ini. Apakah kamu mendengarku menyerang? Namun, Li tidak bergerak sama sekali seolah dia tidak mendengarnya. Li adalah orang yang berprinsip. Dia tahu alasan dia tidak terluka dan bisa berdiri begitu cepat adalah karena lawannya telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia pasti akan tergeletak di tanah sekarang. Oleh karena itu, bagaimana dia masih bisa menghadapi lawannya dalam keadaan seperti itu? Orang-orang di sekitarnya tidak dapat mengetahui alasannya dan tentu saja bingung. Li, kamu sebenarnya tidak mendengarkan. Apakah kamu mencoba menghianati keluarga Huo? Huo Cheng sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Kemudian, dia menunjuk kedua orang yang berdiri setelah dirobohkan dan berkata, Li ini menghianati keluarga Huo. Cepat jatuhkan dia. Namun, ia segera merasa canggung karena kedua orang itu tidak bergerak sama sekali. Kedua orang ini biasanya tidak menyukai Huo Cheng dan sangat diyakinkan oleh Li. Mengapa mereka menyerang Li dalam keadaan seperti itu? Baiklah, kalian benar-benar berani menghianati keluarga Huo. Tunggu saja, aku akan pergi mencari ayahku dan aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Huo Cheng berkata dengan marah. Dia awalnya ingin memerintahkan penjaga lainnya untuk menyerang, tapi mereka terlalu lemah dibandingkan dengan Li dan yang lainnya. Itu sama sekali tidak berguna, jadi dia hanya bisa menyerah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke seberang jalan. Sepertinya dia benar-benar akan menemukan Huo Jidong. Melihat Huo Cheng seperti ini, orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Huo Jidong yang jujur dan dapat dipercaya sebenarnya memiliki seorang putra seperti itu. Setelah mengambil beberapa langkah, senyuman langsung muncul di wajah Huo Cheng. Siapa lagi selain ayahnya, Huo Jidong, yang bergegas dari jauh. Linlong, kamu sudah selesai. Huo Cheng berpikir keras dalam hatinya. Ayahnya jauh lebih kuat dari Li dan telah mencapai tahap tengah dari alam Marsial Overlord. Menurutnya, kekuatan seperti itu sangatlah mudah untuk menghadapi Linlong. Selain itu, api spiritual ayahnya juga jauh lebih kuat daripada api spiritual Li. Tentu saja, yang terpenting adalah ayahnya dan kekuatan di balik keluarga Huo. 567. Semua orang secara alami melihat Huo Jidong berjalan dari jauh, dan mereka semua mulai mengkhawatirkan Linlong. Meskipun Huo Jidong populer dan adil, dia terlalu memanjakan Huo Cheng. Oleh karena itu, mereka tidak menyangka bahwa Huo Jidong akan bersikeras untuk bersikap adil dan adil dalam masalah ini. Kekuatan Huo Jidong sangat jelas, dan dia memiliki kekuatan yang sangat kuat di belakangnya yang tidak diketahui oleh siapapun. Akan sangat mudah baginya untuk berurusan dengan Linlong. Huo Jidong tiba di depan Huo Cheng dengan sangat cepat. Dia terlihat sangat serius saat ini, yang sangat berbeda dari biasanya. Namun, Huo Cheng tidak mempedulikan hal itu. Dia sudah terbiasa dimanjakan oleh Huo Jidong, jadi dia menunjuk ke wajahnya yang bengkak dan mengeluh kepada Huo Jidong, ayah, seseorang menindas putramu. Lihat, wajahku bengkak. Yang lebih menyebalkan adalah dia tidak menghormatimu dan keluarga Huo sama sekali. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan seluruh keluarga Huo. Huo Cheng, yang tumbuh menjadi orang manja, tentu saja tahu manfaatnya menjadi orang pertama yang mengeluh. Oleh karena itu, dia melebih-lebihkan saat dia berbicara. Namun, dia tidak menyangka Huo Jidong akan mengabaikannya. Sebaliknya, dia perlahan-lahan melihat orang-orang di depannya. Segera, pandangannya tertuju pada Linlong. Pada saat itu, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Bagi semua orang, Huo Jidong pada dasarnya mencoba memastikan siapa pelakunya. Oleh karena itu, mereka mulai mengkhawatirkan Linlong. Saat itu, salah satu anggota keluarga Huo tiba-tiba melangkah maju. Dia menunjuk ke arah Linlong dan berkata kepada Huo Jidong, Tuan, inilah orang yang memukul wajah Tuan muda hingga bengkak. Namanya Wu Yuan, dan dia adalah seorang pelayan. Dia sangat pandai mengjilat Huo Cheng. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan untuk pamer di depan tuannya, dia secara alami melangkah maju dan menunjuk ke arah Linlong. Dia jelas sedikit gelisah saat mengatakan itu. Lagipula, dia bukan satu-satunya di keluarga Huo yang pandai mengjilat orang. Namun, dialah orang pertama yang melakukannya. Dia segera mendapat imbalan karena dia memperhatikan bahwa Huo Cheng, yang berada di seberangnya, memandangnya dengan setuju. Apa yang tidak dia duga adalah Huo Jidong benar-benar berjalan ke arahnya di saat berikutnya. Apakah guru di sini untuk memberi hadiah padaku? Wu Yuan sangat gelisah hingga dia merasa seperti berada di awan sembilan ketika dia melihat Huo Jidong berjalan perlahan. Tuan, ini yang harus saya lakukan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya dengan penuh semangat. Namun, dia tidak menyangka Huo Jidong akan menamparkan wajahnya di saat berikutnya. Sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, dia sudah terlempar karena tamparan Huo Jidong dan langsung pingsan. Orang-orang yang ingin mengjilat Wu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Mereka senang karena mereka tidak mendahului Wu Yuan. Kalau tidak, merekalah yang akan dikirim terbang. Ayah, apa yang kamu lakukan? Huo Cheng menjadi cemas ketika dia melihat seseorang yang baru saja menyatakan kesetiaannya kepadanya dikirim terbang oleh Huo Jidong. Dia segera maju ke depan dan berbicara kepada ayahnya dengan cara ini. Namun yang tidak disangka oleh dia dan orang-orang di sekitarnya adalah begitu dia berjalan di depan Huo Jidong, tangan besar Huo Jidong langsung menamparkan ke arahnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang seniman bela diri, jadi dia tidak dikirim terbang seperti Wu Yuan. Namun, setelah bunyi, pa, sisi lain wajahnya langsung bengkak, dan melihat kekuatannya, jelas lebih bengkak daripada sisi lain yang ditampar oleh Linlong. Ayah, kamu, Huo Cheng jelas terkejut dengan tamparan itu. Namun, dia yang dimanjakan sejak kecil masih ingin menanyakan alasan kepada Huo Jidong saat ini. Kamu, kenapa kamu memukulku? Dia berteriak. Dia belum pernah dipukul sejak dia masih muda, tapi sekarang dia langsung ditampar sekeras itu. Bagaimana dia bisa membiarkannya berbaring? Namun, yang menjawabnya adalah tamparan lain dari Huo Jidong. Tamparan ini sebenarnya lebih berat dari tamparan pertama. Pa! Suaranya sama lagi, dan tamparan ini benar-benar telah melumpuhkan Huo Cheng, seorang seniman bela diri. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana Huo Jidong bisa begitu kejam memukul anaknya sendiri seperti ini? Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka secara alami tahu bahwa Huo Cheng belum pernah dipukul sejak dia masih muda. Sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi, Huo Jidong sudah tiba di depan Linlong. Yang tidak disangka semua orang adalah bahwa Huo Jidong sebenarnya berkata kepada Linlong dengan hormat, Bolehkah saya mengetahui nama keluarga Anda, Tuan Muda? Nama keluarga ku Lin, dan namaku hanya satu karakter, Long. Linlong tersenyum dengan tenang. Begitu Linlong selesai berbicara, Huo Jidong benar-benar berlutut dengan keras. Bawahan ini menyapa Tuan Muda Lin. Apa? Huo Jidong tidak memulai dari awal, tetapi mengandalkan kekuatan tertentu. Dan pemuda ini bahkan adalah tuannya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka situasinya akan berubah seperti ini. Jika memang benar demikian, bukankah Linlong ini akan menjadi tokoh penting dalam kekuatan di belakang keluarga Huo, atau bahkan Tuan Muda dari kekuatan itu. Memikirkan tentang kekuatan mengerikan Linlong barusan, semua orang semakin yakin dengan pemikiran ini di dalam hati mereka. Memikirkan hal ini, mereka tidak bisa tidak menilai Linlong lagi. Di sisi lain, pelayannya, bunga teratai, merasa seperti sedang bermimpi. Seseorang yang baru saja menyelamatkannya dari tangan preman sebenarnya memiliki identitas yang begitu terhormat. Dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Adapun Li dan yang lainnya, mereka senang karena tidak mendengarkan Huo Cheng. Kalau tidak, nasib mereka pasti akan lebih buruk daripada Huo Cheng. Tuan Muda, ini kesalahan bawahan karena membesarkan anak seperti itu. Bawahan ini pasti akan menghukumnya dengan berat. Huo Jidong melanjutkan. Sejujurnya, aku tidak ingin mengincar putramu ini. Namun, dia tidak hanya mempermalukan pelayan bunga teratai di depan umum, tapi dia juga ingin mengambil tubuhnya dengan paksa. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain melakukannya bersikap tidak sopan, kata Linlong dengan tenang. Sejujurnya, Huo Jidong hanya mengatakan ini untuk menyelidiki pikiran Linlong. Dia memiliki seorang putra di usia tua, jadi bagaimana dia bisa rela menghukum putranya sendiri dengan berat. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Linlong, dia langsung berkeringat dingin. Karena Linlong sudah mengatakannya, dia harus menghukum Huo Cheng dengan berat. Kalau tidak, kemungkinan besar dia tidak akan bisa terus duduk di posisi ini. Oleh karena itu, ketika Linlong selesai berbicara, dia segera berdiri dan berjalan di depan putranya. Setelah Huo Jidong mencapai titik akupuntur Huo Cheng, Huo Cheng segera bangun. Melihat Huo Jidong berada tepat di hadapannya, amarah di hati Huo Cheng kembali berkobar. Namun, kalimat pertama Huo Jidong langsung memadamkan amarahnya. Tak hanya itu, hal itu juga membuatnya merasa takut. Huo Cheng, kamu tidak hanya mempermalukan pelayan bunga teratai di depan semua orang, tetapi kamu juga ingin mengambil tubuhnya. Aku, Huo Jidong, malu memiliki putra sepertimu. Hari ini, aku akan melumpuhkan kultifasimu sehingga kamu akan mengingat kesalahan yang kamu buat hari ini. Suara Huo Jidong tidak nyaring, namun langsung membuat Huo Cheng berkeringat dingin. Melumpuhkan budidayanya tidak berbeda dengan dikebiri. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Ayah, aku putramu satu-satunya. Kamu tidak bisa, teriak Huo Cheng cemas. Namun, Huo Jidong mengabaikannya. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menamparnya. Ah! 568! Huo Jidong ini sebenarnya melumpuhkan budidaya putranya. Semua orang di sekitar tersentak saat melihat pemandangan ini. Melihat Huo Cheng, yang kehilangan kesadaran setelah kultifasinya lumpuh, Huo Jidong masih memasang ekspresi dingin di wajahnya, namun dia tertawa getir di dalam hatinya. Budidaya putra satu-satunya lumpuh begitu saja, dan ia hanya bisa menjadi orang biasa di masa depan. Tentu saja, dia merasa sangat sedih. Namun, dia tidak berani untuk tidak melakukannya. Sejujurnya, dia tidak terlalu menghargai posisinya saat ini. Namun, jika dia tidak menuruti pihak lain, akan merepotkan jika pihak lain langsung membasmi seluruh keluarganya. Ini karena pihak lain adalah seseorang yang bisa membuat seluruh Akademi Sky Evolution tunduk padanya. Karena tinggal di bawah naungan Akademi Sky Evolution, dia tahu betapa kuatnya Akademi Sky Evolution. Saat itu, sekte besar yang ingin mengambil tindakan terhadapnya telah ketakutan setengah mati setelah memasuki halaman keluarga Huo. Itu karena dia telah mengungkapkan identitasnya sebagai anggota Akademi Sky Evolution. Akademi Sky Evolution sangat kuat, tapi pemuda di depannya ini bisa membuat seluruh Akademi tunduk padanya sendirian. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Bagaimana Huo Jidong berani melawannya? Memikirkan hal ini, Huo Jidong merasa bahwa dia harus membuat Huo Cheng menjadi lebih baik. Oleh karena itu, meskipun kultivasi Huo Cheng telah lumpuh dan dia dalam keadaan linglung, Huo Jidong masih berkata kepadanya dengan dingin, Huo Cheng, cepatlah berterima kasih pada Tuan Mudalin karena tidak membunuhmu. Mendengarkan kata-kata ayah, jika aku tidak melakukan ini, dia mungkin akan membunuhku. Mendengar perkataan Huo Jidong, Huo Cheng terkejut hingga dia sedikit sadar. Dia bahkan bisa melakukan sesuatu seperti melumpuhkan budidayanya. Saat ini, untuk mengjilat Linlong, ayahnya benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Memikirkan hal ini, bagaimana Huo Cheng berani bersaing dengan Huo Jidong. Sebaliknya, dia dengan patuh menahan rasa sakit karena kultivasinya lumpuh dan datang ke hadapan Linlong untuk meminta maaf. Sebelumnya, dia adalah seorang Tuan Muda yang mendominasi dan mendominasi dari keluarga kaya. Dalam sekejap, dia seperti anjing liar. Perubahan seperti itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya menghela nafas dalam hati. Sejujurnya, jika Huo Jidong tidak mengambil inisiatif menyerang, Linlong akan melumpuhkan Huo Cheng. Dia tidak bisa membiarkan orang seperti itu pergi. Jika dia bergerak, Huo Cheng tidak akan melumpuhkan budidayanya. Dapat dikatakan bahwa Huo Jidong tampaknya terlalu ketat terhadap Huo Cheng, namun kenyataannya, dia telah menyelamatkan Huo Cheng. Tuan Muda, silakan ikuti bawahan ini masuk. Setelah Huo Cheng meminta maaf, Huo Jidong buru-buru berkata pada Linlong. Faktanya, semua bisnis Huo Jidong dijalankan atas perintah Akademi Sky Evolution. Karena itulah dia mampu berkembang ke levelnya saat ini. Kalau tidak, dia pasti sudah lama dilenyapkan di kota Loyan. Namun, Akademi Sky Evolution tidak mau mengungkapkan bahwa semua properti tersebut adalah milik Akademi Sky Evolution. Oleh karena itu, semua properti ini berada di bawah nama Huo Jidong. Karena alasan ini, Huo Jidong tidak menamai seluruh propertinya dengan nama keluarga Huo. Bahkan halaman di depannya tidak memiliki Huo yang jelas di dalamnya. Huo Huo Jidong tidak tahu adalah-adalah oleh Cheng. Tentu saja, Linlong tahu tentang tempat ini karena Dekan Akademi Evolusi Langit, Wei Zanpeng, telah memberitahunya tentang hal itu sebelum dia pergi. Linlong tidak datang ke sini demi uang. Sebaliknya, itu karena Huo Jidong bertugas mengumpulkan segala macam informasi selain berbisnis. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan beberapa organisasi profesional, pada dasarnya organisasi ini dapat mengumpulkan informasi penting tentang benua langit keos, terutama informasi tentang wilayah selatan. Tujuan Lin, Lin-lin, dia, dan dia Lin, dia Linlong datang, dan berkata, Lin, dia. Huo Jidong adalah tempat paling ramai di wilayah selatan. Jika bukan itu masalahnya, Linlong akan pusing karena berlarian dari satu tempat ke tempat lain. Dia bahkan mungkin tidak dapat menemukan tempat yang paling ramai. Apa yang bisa saya bantu, Tuan Muda? Huo Jidong tahu bahwa orang seperti Linlong pasti tidak ada di sini untuk bermain. Oleh karena itu, dia membawa Linlong ke ola dan menyuruh semua orang pergi, jadi dia buru-buru bertanya. Tidak ada yang penting, saya hanya ingin tahu di mana tempat paling ramai di wilayah selatan, kata Linlong. Mendengar Linlong mengatakan ini, Huo Jidong sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Linlong akan benar-benar mendatanginya karena masalah sekecil itu dan kemudian langsung melumpuhkan putra satu-satunya. Huo Jidong berteriak dalam hatinya. Huo Jidong tidak berani mengudara. Namun, dia tidak berani berpura-pura di depan Linlong. Sebaliknya, dia berkata dengan jujur, tempat tersibuk di wilayah selatan akhir-akhir ini seharusnya adalah kota South Joy. Itu karena keluarga Song, salah satu dari tiga keluarga teratas di wilayah selatan, sedang melakukan pertempuran untuk pasangan. Hanya untuk pasangan dan keluarga Song wilayah selatan. Linlong sedikit terkejut mendengar perkataan Huo Jidong. Itu benar, Huo Jidong mengangguk. Dengan reputasi keluarga Song, ini mungkin hal yang paling menarik perhatian di wilayah selatan. Apa kamu yakin? Linlong mengerutkan kening. Dia tidak ingin mengkonfirmasi hal ini dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, Wu Qing telah menggunakan hidupnya untuk menyimpulkan hal ini. Jika dia pergi ke tempat yang salah, dia mungkin tidak dapat menemukan si Tu Feng. Karena itulah dia datang ke tempat Huo Jidong. Kalau tidak, dia mungkin akan menemukan tempat acak untuk bertanya seperti yang dipikirkan Huo Jidong. Huo Jidong terkejut. Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Saya akan mencari seseorang untuk memastikannya, tapi mungkin perlu satu atau dua hari. Baiklah, cepatlah. Aku tidak punya waktu, jawab Linlong. Jangan khawatir, Tuan muda, janji Huo Jidong. Huo Jidong meminta para pelayan untuk mengatur akomodasi Linlong. Tanpa disadari, lebih dari satu setengah hari telah berlalu. Selama periode waktu ini, Linlong tidak melihat orang lain selain pelayannya, Lotus. Ini tentu saja merupakan pengaturan Huo Jidong. Dia takut orang lain akan mengganggu Linlong. Adapun Lianhua, Huo Jidong mengira Linlong telah menyelamatkannya karena dia menyukainya. Tentu saja, dia mengatur agar dia melayani Linlong. Selain tidak tidur dengan Linlong, Lotus telah melakukan semua yang seharusnya dilakukan seorang pelayan wanita selama satu setengah hari terakhir. Hanya saja setiap kali matanya bertemu dengan mata Linlong, wajahnya akan memerah karena malu. Linlong tidak bisa tidak memikirkan kupu-kupu kecil dan yang lainnya yang berada jauh di kota Cubarat. Sudah waktunya untuk kembali dan mengunjungi mereka, pikir Linlong dalam hati. Setelah satu setengah hari, Huo Jidong bergegas mendekat. Begitu dia masuk, dia berkata, Tuan Muda, sudah dipastikan. Ini masalahnya. Karena itu masalahnya, aku akan segera menuju ke kota Nanjue, Linlong mengangguk. Dia tahu bahwa Huo Jidong tidak berani mengabaikannya setelah apa yang terjadi. Tuan Muda, apa yang perlu saya lakukan? Huo Jidong bertanya. Kamu hanya perlu memberitahuku detail pertarungan tombak untuk pasanganmu, kata Linlong. 569 Saat Linlong sampai di pintu, lotus buru-buru berjalan dari sisi lain. Dia memegang bungkusan di tangannya, dan setelah melirik Linlong, ekspresi malu-malu muncul di wajahnya. Tuan Muda, saya khawatir akan melelahkan jika Anda pergi ke kota Nanjue sendirian. Saya akan membiarkan lotus menemani dan melayani Anda, kata Huo Jidong dari belakang Linlong. Huo Jidong mengira Linlong menyukai lotus. Dia mampu berkembang di kota Loyan hingga saat ini karena dia pintar. Linlong menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, lotus bisa terus tinggal di keluarga Huo. Ekspresi lotus langsung berubah saat mendengar ini. Dia segera berlutut dan bertanya dengan ketakutan dan gentar, Tuan Muda, apakah saya melakukan kesalahan? Lotus, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja aku menyukai seseorang, kata Linlong sambil tersenyum. Dia hanya menyelamatkan lotus karena dia menyedihkan. Dia tidak bermaksud bahwa dia harus membawanya pergi. Dia telah menyelamatkan lotus dan mengubah nasibnya. Itu sudah cukup. Dia tidak perlu berbuat terlalu banyak. Tuan Muda, lotus tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Kata-kata Linlong membuat lotus merasa kecewa, tetapi dengan kepribadiannya, dia tentu tidak akan mengambil hati. Sebaliknya, dia mengucapkan terima kasih kepada Linlong dengan air mata rasa terima kasih. Lotus, jalani hidup yang baik. Dengan itu, Linlong berjalan keluar. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya pasti akan memperlakukan lotus seperti putri saya sendiri, kata Huo Jidong dengan keras di belakang Linlong. Meskipun budidaya putranya lumpuh karena lotus, Huo Jidong tidak berani melakukan apapun padanya. Bukan saja dia tidak berani melakukan apapun padanya, tapi dia bahkan harus memperlakukannya dengan baik. Dia tidak ingin Linlong datang mencarinya lagi. Jika itu terjadi, keluarga Huo mungkin akan lenyap dari muka bumi. Setelah meninggalkan keluarga Huo, Linlong menghabiskan setengah hari tiba di kota Nanyu. Kota Nanyu berukuran hampir sama dengan kota Loyan. Begitu dia masuk, Linlong melihat spanduk jus untuk pasangannya di mana-mana. Dia menemukan penginapan acak untuk ditinggali, lalu pergi untuk mendaftar. Hari adu tombak untuk pasangan tiba keesokan harinya. Namun, pertarungan untuk pasangan ini juga menarik. Itu bukanlah turnamen tantangan di mana tempat pertama akan memenangkan hati si cantik. Sebaliknya, melalui kompetisi jenis lain, kompetisi ini untuk mendapatkan sesuatu guna membawa pulang kecantikan dan menjadi menantu keluarga Song yang termasyur. Inilah yang dikatakan Huo Jidong kepadanya sebelum dia meninggalkan keluarga Huo. Adapun jenis kompetisinya, harus menunggu sampai nona tertua dari klan Song bertemu dengan para pahlawan muda pagi ini. Suatu pagi, Linlong keluar dari penginapan dan mengikuti rombongan ke alun-alun terbesar di kota South Joy. Klan Song secara alami memiliki ruangnya sendiri, tetapi tidak mungkin mereka dapat menampung begitu banyak orang yang membanjiri kota South Joy. Akibatnya, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan alun-alun terbesar di kota South Joy. Tidak lama setelah Linlong memasuki alun-alun, pertemuan dengan nona Song akan segera dimulai. Saat ini, alun-alun besar sudah dipenuhi orang. Dilihat dari skalanya, setidaknya ada 30 hingga 40 ribu orang, dan kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Dan ini hanya orang-orang yang bisa memasuki South Joy City. Ada banyak orang yang bahkan tidak bisa memasuki South Joy City karena status dan kekuatan mereka. Adapun Linlong, dia telah menggunakan identitas murid Akademi Sky Evolution untuk masuk. Itu hanya kompetisi seni bela diri untuk pasangan, namun banyak orang yang datang. Bisa dibayangkan betapa kuatnya klan Song, sampai-sampai semua orang ingin menjadi menantu klan Song. Berpikir hanyalah berpikir, tetapi kebanyakan dari mereka mungkin hanya ada di sini untuk menonton pertunjukan. Lagipula, mustahil menjadi menantu klan Song tanpa sedikitpun kekuatan. Ada begitu banyak orang saat ini. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Jika bukan karena pengumumannya yang sangat ketat dan begitu banyak orang yang tidak bisa datang tepat waktu, saya khawatir tidak akan ada cukup orang untuk masuk walaupun ada yang lain. Alun-alun seperti ini. Itu karena klan Song begitu kuat sehingga semua orang ingin menjadi menantu mereka. Aku ingin tahu seperti apa rupa nona tertua klan Song. Aku dengar dia sangat cantik. Ah, benarkah begitu? Kalau begitu aku akan menempati posisi pertama meski kulit kepalaku harus patah. Anda, lupakan, jika kamu bisa menempati posisi pertama, aku akan memakan bebatuan di tanah. Jika aku tidak bisa, kamu bisa. Senyum tipis muncul di wajah Linlong saat dia mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya. Sejujurnya, dia tidak tertarik pada pertarungan untuk pasangan ini, dan dia bahkan kurang tertarik pada nona tertua klan Song. Dia datang ke sini hanya karena ramalan Wu King. Pada saat itulah seseorang menaiki panggung. Orang ini tinggi dan kokoh, serta berwajah persegi. Dia tampak bermartabat tanpa merasa marah. Dia mengamati seluruh alun-alun dengan tatapan seperti elang, lalu perlahan berkata, Saya Song Zhe, Patriar Clan Song. Pertarungan untuk pasangan ini diadakan untuk putri saya dengan tujuan menemukan menantu yang cocok. Baru beberapa hari sejak berita itu dirilis, tapi sudah banyak pahlawan yang datang ke sini. Saya sangat tersentuh. Suara Song Zhe tidak keras, tapi cukup keras sehingga semua orang di alun-alun dapat mendengarnya dengan jelas. Tak hanya itu, suaranya juga membawa semacam tekanan yang membuat mereka yang lemah atau memiliki hati nurani yang bersalah tanpa sadar merasakan ketakutan di dalam hatinya hingga menyebabkan mereka mengeluarkan keringat dingin. Karena orang ini adalah ayah dari nona tertua, lebih baik aku, Xiao Kai, tidak menempati posisi pertama. Mendengar suara Song Zhe, orang di samping Lin Long yang baru saja mengatakan bahwa dia akan menempati posisi pertama sangat ketakutan sehingga dia langsung mengucapkan kata-kata seperti itu. Menurutnya, daripada ditakuti oleh ayah mertuanya sepanjang hari setelah menempati posisi pertama, lebih baik dia tidak menempati posisi pertama. Jika sebelumnya, dia pasti akan ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya karena mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi sekarang, tidak ada yang menertawakannya karena mereka semua bisa merasakan betapa menakutkannya Song Zhe. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa Patriark dari klan sebesar itu bukanlah seseorang yang dapat mereka hadapi dengan mudah. Setelah Song Zhe berbicara dengan Fasi, dia berhenti sejenak. Pada saat ini, seseorang di bawah panggung berteriak, Patriark Song, aku pernah mendengar bahwa pertarungan tombak pistol untuk pasangan kali ini tidak akan diputuskan melalui metode pertarungan yang biasa di atas panggung. Sebaliknya, itu akan menjadi pertarungan lain. Metode, saya ingin tahu apakah Patriark Song dapat memperkenalkannya secara detail sebelum kompetisi. Tentu saja, selain mengizinkan kalian semua bertemu dengan putriku pagi ini, aku juga akan memperkenalkan peraturannya secara detail. Song Zhe mengangguk, lalu melanjutkan, aku ingin tahu apakah kalian semua ingin mendengar peraturannya terlebih dahulu atau bertemu putriku dulu. Mendengar hal tersebut, penonton di bawah panggung langsung heboh. Patriark Song, ayo kita temui Nona Song dulu. Patriark Song, saya ingin mendengar peraturannya terlebih dahulu. Untuk sesaat, tidak diketahui berapa banyak orang yang berteriak. Namun, jelas sebagian besar dari mereka ingin bertemu Nona Song. Lagi pula, meski peraturannya tidak merinci apa itu, peraturan itu sudah mengungkapkan banyak hal. Namun, banyak orang yang belum pernah melihat Nona Song tertua sebelumnya. Tidak, bahkan mereka yang sudah lama tinggal di kota Nan Yue belum pernah melihatnya. Alasannya karena Nona Song sulung jarang keluar, sehingga tidak mudah untuk bertemu dengannya. Karena itu masalahnya, biarkan semua orang melihat putriku dulu. Song Zhe berbalik dan berkata pada tirai, Kian-kian, keluar. 570. Saat ini, mereka yang berdiri jauh atau pendek semuanya berjinjit. Di tengah banyaknya panggilan, seorang wanita dengan sosok anggun perlahan keluar dari balik tirai. Namun, sebagian besar orang mau tidak mau merasa kecewa karena wajah wanita tersebut ditutupi kerudung sehingga tidak memungkinkan orang untuk melihatnya dengan jelas. Meski begitu, penonton dapat mengetahui dari fitur wajahnya bahwa meskipun dia tidak terlalu cantik, dia jelas merupakan kecantikan kelas atas. Ketika wanita itu muncul, mata Linlong tidak bisa menahan untuk tidak bersinar. Sosok dan wajahnya sangat mirip dengan Situ Feng. Namun, Linlong dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia hanya mirip dengan Situ Feng, tapi dia bukan Situ Feng. Dia, yang jujur pada Situ Feng, dapat dengan mudah melihat ini. Terlebih lagi, wanita itu tidak terlalu kuat. Dia baru mencapai alam master bela diri tahap akhir. Dibandingkan dengan Situ Feng, ada perbedaan besar. Aku masuk angin selama dua hari terakhir ini, jadi tidak nyaman bagiku untuk menunjukkan wajahku. Aku harap semua orang bisa memaafkanku, kata Song Xiaokian setelah tiba di depan panggung. Suaranya sangat menyenangkan, seperti kicau burung oriole. Kalimat ini saja sudah cukup membuat mabuk banyak orang. Nona Song, apa yang kamu katakan? Kami semua sangat senang kamu bisa keluar menemui kami. Meskipun mereka tahu bahwa hawa dingin hanyalah alasan, semua orang ingin meninggalkan kesan yang baik di depan Song Xiaokian dan Song Z. Oleh karena itu, tidak ada yang mempertanyakan Song Xiaokian dan mereka semua mengucapkan kata-kata yang baik. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Song Xiaokian minta diri dengan mengatakan bahwa dia sedang tidak enak badan. Banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesali karena mereka tidak dapat melihat Song Xiaokian lagi. Pemimpin klan Song, bisakah kamu memberi tahu kami peraturan dan isi kompetisi sekarang? Setelah Song Xiaokian pergi, seseorang langsung bertanya. Song Z tersenyum dan berkata, kompetisi akan diadakan di pegunungan Tianfeng, tidak jauh dari kota Nanjue. Apa? Mendengar ini, banyak orang langsung menjadi pucat karena ketakutan. Ini karena pegunungan Tianfeng sangat berbahaya. Selain itu, tidak hanya ada binatang buas biasa, tetapi juga binatang iblis yang telah membangkitkan kecerdasan mereka. Yang paling penting, pegunungan sudah berada di bawah kekuasaan binatang iblis. Jika mereka tidak berhati-hati dan bertemu dengan binatang iblis itu, mereka tidak akan bisa kembali. Karena ini tempat yang berbahaya, sebaiknya aku tidak pergi. Seseorang segera mundur. Mendengar diskusi seperti itu, Song Z terus tersenyum dan berkata, jangan khawatir, semuanya. Kali ini, semua orang akan pergi ke lembah puncak surgawi, lembah batu merah, lembah black hawk, dan lembah batu berantakan. Jika itu salah satu dari empat lembah ini, maka kita bisa pergi. Mendengar perkataan Song Z, semua orang mulai berbisik. Ini karena penguasa kota-kota Nanjue dan binatang iblis telah setuju untuk mengizinkan manusia memasuki empat ngarai ini. Namun, ada syaratnya, yaitu hanya mereka yang berusia 25 tahun ke atas yang boleh masuk. Adapun bagaimana binatang iblis itu bisa mengetahui usia kerangka siapa yang berusia lebih dari 25 tahun, itu tidak diketahui. Singkatnya, banyak orang dengan usia kerangka lebih dari 25 tahun yang tidak percaya menghilang tanpa jejak setelah memasuki empat ngarai. Sedangkan bagi mereka yang usia kerangkanya kurang dari 25 tahun yang mengikuti mereka ke dalam ngarai, mereka baik-baik saja. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi sekali atau dua kali. Oleh karena itu, pada akhirnya, hampir tidak ada seorang pun dengan usia kerangka di atas 25 tahun yang berani memasuki keempat ngarai tersebut. Adapun benda yang dicari semua orang, itu adalah ramuan obat yang disebut Ganoderma Neraka Hijau Sembilan Lubang. Ramuan obat ini ada di beberapa lembah ini. Lanjut Song Z. Sembilan Lubang Cian Neraka Ganoderma. Ini sebenarnya ramuan obat yang sangat langka. Mendengar perkataan Song Z, kebanyakan orang terkejut. Meskipun kebanyakan dari mereka bukan alkemis, mereka semua pernah mendengar tentang ramuan ini. Karena Patriark Song telah menemukan ramuan obat di lembah itu, mengapa kamu tidak mengirim orang untuk mencarinya sendiri? Seseorang tanpa sadar bertanya. Mendesah. Song Z menghela nafas, lalu dia berkata, itu karena lembah ini terlalu besar, dan kita tidak memiliki terlalu banyak tenaga. Ditambah dengan fakta bahwa Ganoderma Neraka Azure Sembilan Lubang tampaknya memiliki beberapa kecerdasan, jadi itu sangat sulit. Untuk menemukan, sejujurnya, saya telah mengembangkan teknik bela diri yang sangat membutuhkan Ganoderma Neraka Azure Sembilan Lubang. Ditambah dengan fakta bahwa putri saya telah mencapai usia pernikahan sejak lama, namun dia masih belum menemukan keluarga yang baik, jadi sebaiknya aku mengadakan kompetisi pencarian pengantin pria yang membunuh dua burung dengan satu batu. Jadi begitu, jika Ganoderma Neraka Cian Sembilan Lubang ini memiliki spiritualitas, maka akan sangat sulit menemukannya. Beberapa orang berpengetahuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Bahkan mereka yang tidak berpengetahuan pun tahu bahwa jika ramuan obat memiliki spiritualitas, maka niscaya ramuan itu akan jauh lebih berharga. Tetapi jika ramuan obat seperti itu benar-benar ada, bukankah binatang iblis itu juga menginginkannya? Bukankah kita akan berada dalam bahaya jika memang seperti itu? Seseorang bertanya. Semua orang tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku sudah memasuki pegunungan puncak surgawi beberapa hari yang lalu dan berkomunikasi dengan Raja Iblis dari binatang iblis itu. Dia mengizinkan begitu banyak dari kita memasuki lembah itu, tapi dia menetapkan abatas waktu tiga hari, kata Songse. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan token giyok yang sangat kasar dari sakunya, dan ada kata-kata aneh dari ras iblis di atasnya. Lihat, ini adalah tanda yang diberikan Raja Iblis kepadaku. Dengan tanda ini, kita bisa mencari di lembah itu selama tiga hari. Songse mengangkat token giyok itu tinggi-tinggi saat dia berbicara. Bahkan jika orang-orang yang hadir di sini tidak dapat mengenali kata-kata ini, mereka tahu bahwa token itu milik binatang iblis dari pegunungan puncak surgawi. Lagipula, token ini telah muncul berkali-kali di pegunungan Celestial Peak, sehingga secara alami menyebar ke seluruh kota South Joy seiring berjalannya waktu. Jadi, meski sebagian besar orang yang hadir belum pernah melihatnya, mereka masih bisa langsung mengenalinya. Kalau begitu, aku sudah selesai menjelaskan aturannya. Jika ada di antara kalian para pemuda jenius yang benar-benar ingin pergi, silakan keluarkan pelat pinggang yang diberikan saat mendaftar, kata Songze setelah menyimpan tokennya. Hahaha, tuan keluarga Song, aku, Mokui, pergi duluan, sebuah suara kasar terdengar dari kerumunan tepat setelah Songze selesai berbicara. Setelah itu, seorang pria jangkung dan tegap dengan cambang di seluruh wajahnya keluar dari kerumunan. Setelah beberapa langkah, dia dengan ringan melompat ke atas panggung. Jadi itu Mokui dari sekte bulu terbang. Kamu memang pahlawan muda, kata Songze dengan sedikit anggukan. Terima kasih atas pujianmu, Song Family Master, kata Mokui dengan tangan terkepal. Dia tidak terkejut Songze bisa mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Dari sini, bisa dibayangkan betapa terkenalnya Mokui di kota South Joy, atau bahkan seluruh wilayah selatan. Mokui ini telah mencapai alam Marsial Lord. Dia jauh lebih kuat dariku. Ekspresi banyak orang langsung meredup saat melihat Mokui muncul di atas panggung. Setelah Mokui mengeluarkan pelat pinggang melingkar, Songze mengisyaratkan dia untuk memasukkannya ke dalam tong kayu yang sudah disiapkan. Setelah memasukkannya ke dalam, orang-orang dari keluarga Song yang berdiri di samping tong segera mengeluarkan pelat pinggang dan menyerahkannya kepada Mokui. Songze berkata, tong kayu itu berisi obat khusus Raja Iblis. Setelah memasukkan pelat pinggang ke dalam tong, itu akan menyerap aromanya. Ketika kamu memasuki pegunungan puncak surgawi, bahkan jika kamu bertemu dengan binatang mengerikan itu, mereka akan tetap melepaskanmu karena aroma pelat pinggangnya. Baru setelah mendengar kata-kata Songze barulah penonton menyadari langkah apa ini. Terima kasih telah menonton!